Intro Inilah gambaran suasana provinsi Aceh Pasca 2004 silam luluh lantak terkena hantaman gempa dan tsunami Roots of Recovery bagian dari partisipasi internasional Bank Dunia sebagai mitra multi-doner fund merekonstruksi dan mengembangkan Aceh Pasca bencana yang menyebabkan setidaknya 230 ribu korban jiwa dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, jalan raya, pengadaan air bersih, serta wadu Proyek Newton Access Road Banda Aceh jalan sepanjang 4 km membentang di antara Simpang, Surabaya dan Jalan Arteri, Soekarno-Hatta Pembangunan jalan baru ini selesai April 2009 menelan biaya hampir 3 juta dolar Amerika dibangun di atas lahan tidak produktif dan rawa-rawa dengan skema pembiayaan 2 km dari APBN, 2 km dari MDF Kita bersyukur memang dulu kawasan ini termasuk kawasan yang masih pemukiman yang tidak begitu baik masih penuh dan kemudian masyarakatnya masih masyarakat yang menengah kebawah tetapi hari ini kita melihat pengembangan kota Banda Aceh dengan adanya jalan Newton ini menjadi berwajah yang lebih cantik, lebih baik, lebih ceria karena perekonomiannya lebih hidup kemudian tata jalannya itu jadi lebih baik, lebih menarik jadi ini berdampak cukup baik, baik bagi pengembangan kota sendiri maupun kepada masyarakat wilayah ini sendiri dan inilah yang kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang telah membantu pada MDF dan semua pihak untuk keberlanjutan program pembangunan kawasan jalan Newton Selain jalan, ketersediaan air bersih juga menjadi masalah medesak bagi kelangsungan hidup warga dengan sehat Sirion Water Supply Project merupakan bagian dari jawaban atas masalah tersebut Sirion Water Supply melayani 7.500 kepala keluarga yang berada di sekitar kawasan Baitu Salam, Banda Aceh proyek pembuatan penjernian air ini selesai September 2009 dengan menelan biaya lebih dari 1,7 juta dolar Amerika yang dibiayai oleh MDF melalui Infrastruktur Reconstruction Financing Facility Program Sumber tempat pengolahan air ini didapat dari sungai Greng dengan daya tampung 200 meter kubik mampu menghasilkan 40 liter air per detik dihubungkan ke rumah-rumah warga dengan bentangan pipa sepanjang 19,5 kilometer Kapasilitas ini sudah kita bangun sejak sebelum tsunami kapasilitas 60 liter per detik kita saat itu mengalirkan sekitar 4.000 sambungan rumah kemudian setelah tsunami melihat kebutuhan rumah-rumah baru pengungsi yang banyak kita BRR dengan BRR kita membangun kapasilitas ini dengan kapasilitas 40 liter per detik dengan harapan kita bisa menambah sambungan menjadi 10.000 total kita bangun ini di tahun 2008 dan selesai di akhir 2009 saat ini kita sudah hampir menggunakan seluruh kapasilitas yang ada kita punya sambungan dari Siron sudah 6.000 artinya masih 4.000 lagi ini terkenal dengan pipa transmisi kita yang belum selesai pertama kalau dulu-dulu ada kadang-kadang airnya mati, gak lancar cuman alhamdulillah sekarang udah lancar kecuali kalau misalnya air sungai lagi besar atau kayak mana hujannya gede lebat kayak itu mungkin airnya kan gak bersih, ada sekali-sekali juga mati apanya lebih bagus lagi ya, jangan ada macet-macetnya lah karena kami disini payah, sumur gak ada jadi kalau mati air gak usah, gak usah lah berjam-jam nih satu menit aja udah susah kami kan karena nampungnya cuman di ember-ember aja rumah kayak gini, kalau kita buat bak sempit kan pembangunan kembali ruas jalan kabupaten menjadi prioritas berikutnya di kabupaten Pidi, total jalan yang dibangun sepanjang 20 km selesai dikerjakan sejak Mei 2008 atas inisiatif MDF dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi untuk Aceh dan NIAS ruas Terenggading Pangwata sepanjang 5 km dan ruas jalan Giking Iboi sepanjang 15 km jalan ini terhubung dengan jalan Raya Banda Aceh Medan Sumatera Utara jalan ini diharapkan mampu menunjang distribusi komunitas unggulan yang dimiliki Pidi tadi kagak lah, kagak bagus terus dalam jalannya kagak, tadi tabak keripik, dah hancur dayungnya kagaknya hancur keripik damanya, semua kagak bangun jalan kagak harapan ji, semua bui pegar ramu-ramu pegar lah, pasang lempu jalan Kabupaten Biren juga menjadi fokus daerah pemulihan jalan kabupaten di wilayah berpenduduk 350 ribu lebih ini MDF melalui IRFF menggelontorkan dana sekitar 600 ribu dolar Amerika untuk perbaikan ruas jalan kabupaten Simpang Mamplam Kedi, Samalanga selesai pengerjaan pada 8 Maret 2008 selain itu, dilakukan perbaikan dua ruas jalan yaitu Simpang Tepek Baroh Lok Awe-Awe sepanjang 5 km dan Simpang Tambu Lok Dagang sekitar 2 km perbaikan jalan ini menelan biaya sebesar 1,5 juta dolar Amerika atas prakarsa MDF diharapkan mampu menggenjot percepatan interaksi ekonomi antar daerah basis pertanian dengan industri perikanan Kabupaten Lok Sumawe juga tidak mau ketinggalan membenahi diri pengaturan air untuk kebutuhan pengendalian banjir dilakukan dengan membangun waduk raksasa membendung muara sungai di desa Pusong, kesamatan Banda Sakti Lok Sumawi waduk yang berada di lahan seluas 60 hektare ini selain difungsikan untuk pengendalian banjir juga menjadi tempat wisata menarik bagi warga sekitar Alhamdulillah, pertama sekali, barangkali saya pribadi dan atas sama pemerintah Ketua Raksuma yang mengucapkan banyak terima kasih kepada MDF dan World Bank dengan prakarsa mereka Adanya waduk terasa di wilayah-wilayah yang ketsmennya yang sudah ada serana trenasenya sudah terasa percepatan aliran air atau hilangnya air dari pemukaan tanah cepat mengalir dia ke daerah waduk waduk yang diprakasai oleh MDF dan World Bank ini sangat dirasakan dan sangat disenangi oleh masyarakat karena secara mobile mereka dapat melakukan kegiatan kekisahan usaha retail sangat bermanfaat dan kami mungkin nanti akan kami memprakasai terutama mereka-mereka yang sebelumnya impas daripada pembangunan ini kami akan memprakasai nanti mungkin akan membuatkan satu gerobak yang mobile ada tempat penampungan sampah sehingga tidak berakibat kotor di wilayah yang mereka lalui jadi lokasi itu nanti akan digunakan oleh masyarakat dan sangat-sangat bermanfaat Inilah komitmen kemanusiaan warga dunia kepada rakyat Aceh melalui penataan kembali infrastruktur yang berbasis pada kepentingan ekonomi warga Bank Dunia bersama pemerintah Indonesia mengembalikan marwah serampi Mekah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!